Intro Kolaborasi digital di SMP Negeri 41 Semarang meliputi Damping Pijar Pendampingan siswa pintar belajar Guru melaporkan kegiatan siswa bermasalah mengikuti pembelajaran di rumah atau bersama guru lesnya Damping Pijar merupakan solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran Hal ini merupakan suatu kepedulian pihak sekolah terhadap siswa-siswi yang memiliki masalah pembelajaran Selain itu, kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi Wali siswa secara rutin mengirimkan pantuan belajar siswa kepada guru melalui WhatsApp dalam upaya peningkatan proses belajar siswa Keterlibatan orang tua sangat penting karena memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan anak dalam prestasi belajar Semakin intens pendampingan belajar orang tua kepada anak, maka hasil belajar yang dirahnya akan lebih baik Dan sebaliknya, semakin kurang pendampingan yang dilakukan orang tua, maka hasil belajarnya kurang baik pula Inovasi digital yang ada di SMP Negeri 41 Semarang meliputi Google Site dan Karya Ilmiah Guru Google Site adalah layanan milik Google yang memfasilitasi pengguna untuk dapat memiliki website dengan mudah dan praktis Beberapa guru di SMP Negeri 41 Semarang menggunakan Google Site baik dalam pembelajaran atau menyimpan portfolio mereka Mereka dapat berbagi dalam pembuatan media pembelajaran maupun karya ilmiah yang mereka buat Dengan Google Site dalam pembelajaran, diharapkan siswa dapat belajar mandiri di rumah sebelum mereka mendapatkan materi di sekolah Webku Informasi terkait SMP Negeri 41 Semarang dan update berita terkini dapat dilihat melalui website sekolah yang dikelala oleh tim IT Manfaat dari adanya website SMP Negeri 41 Semarang, beberapa di antaranya, media menampilkan profil sekolah keseluruhan dan sebagai media penyebaran informasi resmi sekolah E-Majalah 4G E-Majalah 4G merupakan majalah digital sekolah yang terbit secara digital setiap 3 bulan sekali dan dapat diakses melalui link yang terdapat pada website sekolah E-Majalah memanfaatkan fitur aplikasi desain kanva yang kemudian dimasukkan ke dalam simple booklet Ada pun isi E-Majalah 4G meliputi berbagai liputan jurnalistik, kegiatan sekolah, prestasi guru maupun siswa, serta hasil karya siswa dan guru CBT SMP Negeri 41 Semarang sudah menerapkan CBT pada ujian sekolah Guru dipermudah dalam pelaksanaan segala bentuk ujian sekolah Hal ini dikarenakan CBT menawarkan fleksibilitas dalam desain dan penyusunan soal Dalam penilaian konvensional, jenis soal terbatas pada pilihan ganda dan isian singkat Dengan CBT, guru dapat dengan mudah membuat berbagai jenis soal Untuk literasi digital yang ada di SMP Negeri 41 Semarang meliputi Alibaba Aplikasi literasi baca bersuara SMP Negeri 41 Semarang memiliki aplikasi literasi digital berbasis smartphone Yaitu Alibaba Aplikasi literasi baca bersuara Aplikasi ini merupakan upaya sekolah dalam peningkatan budaya literasi sekolah Cara kerja aplikasi tersebut Siswa Menceritakan informasi yang mereka dapatkan dari beberapa literatur Kemudian direkam dalam aplikasi yang akan mentranskip suara ke dalam tulisan Kegiatan literasi digital serempak ini Diharapkan dapat meningkatkan semangat siswa untuk selalu berliterasi Mencari informasi dan memperluas wawasan siswa-siswi SMP Negeri 41 Semarang Jelita atau Jumat Literasi Jelita atau Jumat Literasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi siswa Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai Kegiatan membaca cerpen setiap Jumat pagi secara bergantian sesuai dengan jadwal kelas yang sudah ditentukan Jelita menghasilkan sebuah karya berupa cerpen yang nantinya akan di-upload di aplikasi Wetpad Selain itu, karya cerpen yang sudah di-upload di Wetpad nantinya akan dijilet menjadi satu sesuai dengan kelas masing-masing Tanduranku Tanduranku adalah sebuah bentuk inovasi dari SMP Negeri 41 Semarang Sebagai media belajar siswa untuk menunjang kegiatan literasi dalam pembelajaran IPA Tanduranku dapat diakses dengan menggunakan aplikasi QR dan barcode scanner yang bisa di-instal di smartphone Caranya adalah dengan membuka aplikasi QR dan barcode scanner lalu diarahkan ke barcode Ditunggu hingga muncul link kemudian klik link Maka akan langsung muncul klasifikasi tanaman tersebut Tanduranku berisi deskripsi tanaman yang terdiri dari Klasifikasi tanaman, ciri-ciri tanaman, sebaran, habitat, budidaya, kegunaan, dan status konservasi Dengan adanya inovasi media belajar seperti ini Diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman siswa terkait keragaman tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah Inovasi tanduranku ini menjadi solusi dan alternatif sumber pembelajaran